Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersiap menerima bakal calon bupati yang akan mendaftar hingga 29 Agustus mendatang. Di hari pertama, pendaftaran belum ada pasangan bakal calon yang mendaftar. Komisioner KPU Mimika, Francisco Saferius, mengatakan ada tiga bakal calon yang sudah memberitahu akan mendaftar, diperkirakan pendaftaran di hari kedua dan terakhir. Pemilihan Pekabio 8 tentang pencalonan, itu pendaftaran dimulai ya, pendaftaran untuk paslut. Nah, sebelum pendaftaran hari ini, dari tanggal 24 sampai tanggal 26 itu kami sudah mengumumkan secara resmi tentang pendaftaran. Kemudian syarat-syarat pencalonan juga kami lampirkan di dalam pengumuman tersebut ya. Nah sebenarnya kami berharap itu dari tanggal 24 sampai 26 itu LO kalau sudah ditunjuk ya, LO dari Pak Slon itu atau partai-partai politik atau gabungan partai politik yang punya hak dan memenuhi abang batas pencalonan untuk mencalonkan mereka seharusnya bisa datang ke kantor untuk mengisi formulir permohonan akun silon kebutuhan akses untuk akun silon Nah sampai kemarin tanggal 26 itu ada tiga tim sukses atau LO pasang calon bakal pasang calon yang datang untuk mengurus permohonan pembukaan akses silon kada karena akses silon kada ini penting sebelum pendaftaran mereka membawa berkasan kopi kalau bisa mereka sudah memasukkan dokumen-dokumen persyaratan calon ke dalam aplikasi silon KPU membuka pendaftaran pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore KPU mengimbau bakal calon tidak membawa masa sehingga proses pendaftaran berjalan lancar karena alaman kantor KPU tidak memadai Igo Bat Memolin melaporkan dari Mimika Papua Tengah